Selamat malam Pemirsa, senang sekali saya Geralda dapat menjumpai Anda dalam Jurnalis News. Sekarang kita berada di Danau Marakas, Kota Bekasi, tepatnya di Pondok Ungu Permai. Lokasi ini menjadi tempat destinasi semua kalangan untuk berwisata dan berkuliner. Untuk informasi lengkapnya, yuk kita simak informasi untuk Anda. Jurnalis News berkesempatan mengunjungi Danau Marakas pada Sabtu 20 Juni 2020 untuk melihat langsung suasana danau buatan yang sudah ada sejak tahun 1992. Danau Marakas berada di Jalan Grand Pondok Ungu Permai, Kecamatan Babelan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Danau Marakas adalah danau buatan yang dibangun oleh pihak pengembang perumahan Pondok Ungu Permai untuk tujuan penampungan air dan sarana rekreasi bagi warga sekitar. Namun pada kenyataannya, banyak juga warga dari daerah lain yang datang ke Danau Cantik ini untuk berburu kuliner dan rekreasi. Anda juga bisa berwisata kuliner di sekitar Danau Marakas. Anda bisa menemukan penjajah makanan seperti cilor, otak-otak, batagor, somai, minuman, dan yang lainnya. Namun, masih ada kekurangan yang bisa diperbaiki di sana-sini. Terutama, soal kerapian lapak pedagang di sekitar danau dan juga kebersihannya. Danau Marakas yang luasnya mencapai 2 hektare lebih ini bisa menjadi destinasi untuk sekedar melepas penat bersama keluarga di sekitar Bekasi. Untuk menuju ke sini, Anda tinggal memacu kendaraan hingga ke arah Sumarekon, lalu menuju ke perumahan Pondok Ungu Permai. Sekarang kami ingin mewawancarai salah satu pedagang di daerah Danau Marakas ini. Baik, dengan Mas siapa? Mas Aji. Apakah ada kesulitan selama berjualan di masa pandemi ini? Ya, kesulitan sih ada, sepi pengunjung. Sepi pengunjung. Ya, itulah. Berkurang pendapatan. Baik, berkurang pendapatan, sepi pengunjung. Apa ada rasa takut terhadap pembeli-pembeli yang membeli? Kalau saya sih kan usia saya masih mudah. Kalau buat tergular sih tidak takut. Cuman kalau buat melarik, ya ada rasa takut. Baik, terima kasih Mas Aji. Setelah itu kami akan menemui salah satu pengunjung di Danau Marakas ini. Dengan Mas siapa? Lofel. Baik, Mas Lofel. Apa sih yang jadi daya tarik Mas untuk datang ke Danau Marakas ini? Ya, tempatnya bagus. Banyak pilihan makanan. Terus kalau mau belajar juga bisa. Barangnya juga ada yang murah-murah di bawah pasaran. Ada nggak sih rasa takut terhadap penularan virus COVID-19 ini? Rasa takut sih ada. Cuma ya, selama kita kan sekarang masih perhatiin protokol-protokol baru yang udah digagak sama pemerintah. Jadi ya, ada yang ada rasa aman lah. Baik, Mas Lofel. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Geralda dan rekan kerja yang bertugas melaporkan untuk Jurnalis News. Selamat menikmati.